Nah, apa sih universitas itu? Universitas itu antara lain kita bisa lihat bahwa dia adalah mold the activities of individual members. Jadi memang mempolakkan. Jadi semua terbentuk oleh universitas. Kenapa ada universitas yang mahasiswanya itu marah kepada dirinya pada saat dia mendapatkan nilai C. Dapat nilai B. Lah kok saya ini? Tetapi tidak sedikit perguruan tinggi yang mahasiswanya mengatakan lumayan saya juga sudah lulus. Ini adalah karena cetakan perguruan tinggi itu yang berbeda. Seorang mahasiswa yang dicetak di perguruan tinggi dengan cetakan yang bagus ya itu akan menjadi barang yang sesuai dengan cetakannya itu. Setelah harus beruntung karena berada di sini. Dan saya kira ini yang penting. Jadi jangan lupa lembaga pendidikan itu pada dasarnya adalah cetakan. Nah, civitas akademika itu ternyata menurut undang-undang itu hanya dosen dan mahasiswa. Jadi karyawan administratif itu tidak dimasukkan dalam civitas akademika. Saya dulu juga punya pengertian, saya pikir administratif juga civitas akademika. Tapi ternyata undang-undang berbunyi masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Jadi kalau menyebut dan civitas akademik lainnya tetap karyawan tidak disebut gitu ya. Jadi harus disebut karyawan karena dia bukan civitas akademika. Kemudian dosen itu tugasnya apa? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan sekarang ada lagi tugas menulis buku ajar dan melakukan publikasi. Jadi misi sebuah perguruan tinggi itu adalah Tridharma Plus. Plusnya itu adalah publikasi. Jadi saya kira pas di Jakarta itu Tridharma karena 3 in 1. Tapi di Kopertis 4 karena masuk ke Bandung itu 4 in 1. Jadi kita penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi. Jadi pada dosen di Universitas Telkom ini tolong bukan lagi 3 Dharma tetapi Dharma ada yang keempat. Nah jadi ini ada 3. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada kuliah, ada praktikum, ada skripsi tesis yang bisa sebagian itu adalah penelitian. Dan bagian lainnya adalah pendidikan. Kemudian ada penelitian dosen, ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian di atas ini ada ujian, ada kuis, ada sidang, ada defense, ada publikasi. Di sini tentu saja ada laporan makalah publikasi. Dan ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, di sini barangkali dosen dan perguruan tinggi. Tetapi ini semua, ini semua itu harus berbasis kepada integritas akademik. Tanpa itu kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Demikian juga dengan kurikulum. Kurikulum juga ini harus berbasis pada integritas akademik. Bisa saja formatnya adalah ada mata kuliah anti korupsi atau apapun. Tetapi yang penting sebetulnya adalah bagaimana kita membangkitkan suasana. Sedemikian sehingga kurikulum dan kegiatannya itu bisa mengarah kepada pembentukan pribadi yang memiliki integritas. Demikian juga kita harus membangun kode etik. Tadi saya sudah mendengar bahwa ada kode etik. Kode etik harus ada. Harus ada. Karena itu aturan yang harus kita ikuti. Dan harapannya kita akan menyebabkan dosen, mahasiswa, dan perguruan tinggi memiliki komitmen. Tetapi sampai di sini tidak cukup. Kita harus membuat sebuah kegiatan sedemikian sehingga kode etik ini bisa berjalan dengan baik. Bisa komitmen dimiliki oleh para dosen, para mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ini juga hanya sebuah aturan saja. Kode etik dosen, kode etik mahasiswa. Tapi kita tidak ada proses enforcement untuk bisa supaya ini berjalan dengan sebaiknya. Baik. Kalau saya coba list kegiatan tridharma yang tadi saya sudah sebutkan. Ini mungkin hanya yang utama saja. Kemudian di sebelah sana ada peran dosen, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Maka kita bisa lihat, sebutkan semua sel ini kita bisa isi. Karena memang kita melakukan kegiatan yang bermacam-macam. Bahan ajar, kuliah, bagaimana membuat bahan ajar yang baik. Ini membutuhkan integritas. Kalau tidak, dia akan membuat seadanya. Textbook juga yang dia punya saja. Bukan memberikan sesuatu yang terbaik dosen. Mahasiswa, dia juga kehadiran mungkin yang dia butuh hanya buku, bukti. Sehingga dia bisa titip tanda tangan. Ini adalah sesuatu yang terjadi. Nah tahu kita, kita punya komitmen anti korupsi. Tetapi itu masih kita jalankan. Modul, praktikum, proses, jadwal. Jadwal didasarkan kepada dosen itu kapan dia bisa. Tidak bisa. Saya bisanya jam sekian. Saya tidak bisa mengajar kalau di luar itu. Kemana? Ya saya di tempat lain. Ini juga sebuah sikap yang tidak baik. Data dan pengolahan. Nah tadi Pak Heru tadi sudah menyampaikan. Difabrikasi data itu. Di karang-karang. Saya pernah menemukan sebuah disertasi dokter yang saya merasa ini tidak mungkin. Dunia ini tidak se-ideal seperti ini. Saya mengatakan ini too good to be true. Terlalu baik untuk menjadi sebuah kenyataan. Masa ada koefisien korelasi sama dengan satu gitu kan? Itu menurut saya tidak mungkin lah begitu. Di dunia ini ada koefisien korelasi sama dengan satu. 0,7 saja orang sudah menganggap itu sangat baik. Ini 1,0. Ini pasti datanya dia tidak beres. Pelaksanaan ujian. Tadi nyontek atau apapun lah begitu. Pembimbingan publikasi authorship. Seorang dosen publikasi berdasarkan kepada penelitian bersama dengan mahasiswa. Tetapi karena dia butuh kum yang besar, nama mahasiswanya tidak diikutkan. Nah ini sebuah permasalahan yang muncul. Masalah authorship. Atau dia dicantumkan. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Tapi dia bilang nanti saya penulis pertama ya. Ini adalah sebuah hal yang termasuk ketidakjujuran. Penelitian dosen data, penulisan laporan, metode ilmiah tidak diikuti. Dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat disini yang nanti saya akan detailkan lagi. Jadi interaksi antar sifitas akademika, antara sifitas akademika dengan kegiatan tridharma dan antar kegiatan itu hanya bisa menjadi produktif. Apabila dilandasi oleh integritas. Jadi semua kegiatan yang tadi saya gambarkan tidak akan terjadi secara produktif kalau tidak ada integritas akademik. Pendidikan tidak maksimum. Mahasiswa tidak memperoleh ilmu secara maksimum. Karena tidak ada integritas yang terjadi disana. Dosen mahasiswa dan perguruan tinggi harus bersama-sama. Perguruan tinggi harus memfasilitasi pengembangan integritas akademik di seluruh wilayah kampus. Dan dalam pengertian sederhana, apa sih integritas itu? Integritas akademik dia sebetulnya atau integritas itu adalah kejujuran. Jadi jujur itu adalah sudah berarti dia memiliki integritas. Jujur kepada siapa? Kepada diri sendiri. Dan ini yang biasanya paling sulit. Kita tahu itu salah tapi kita lakukan. Berarti tidak jujur kita kepada diri sendiri. Kita tahu itu baik tapi tidak kita lakukan. Berarti kita tidak jujur kepada diri sendiri. Bukan hanya juga kepada orang lain. Dan juga kepada masyarakat. Di sini adalah kepada masyarakat ilmiah. Kalau kita tidak jujur, misalnya nyontek. Lalu kita lulus. Masyarakat ilmiah menganggap kita ini mampu. Apalagi nilainya A. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita tidak jujur kepada masyarakat. Kasian mereka menganggap kita ini orang hebat. Padahal sebetulnya kita bukan orang hebat. Karena kita mendapatkan itu tidak atas usaha kita. Ini definisi yang dikeluarkan oleh seorang penulis. Dia menyebutkan komitmen. Meskipun kita dalam keadaan sulit. Sulit karena godaan yang banyak. Sulit karena sakit. Sulit karena apa. Untuk selalu kita mengikuti lima value dasar. Yaitu honesty. Kejujuran. Percayaan. Keadilan. Rasa hormat. Dan tanggung jawab. Jadi ini direpresentasikan dengan integritas itu dengan kejujuran. Dan integrity ini adalah mengatakan kepada diri sendiri kebenaran. Sedangkan honesty itu adalah mengatakan kepada orang lain. Jadi kalau jujur itu pada orang lain. Walaupun saya sudah menyatakan bahwa bukan hanya pada orang lain. Tapi juga pada diri sendiri. Sehingga ini sebagai sebuah justifikasi saja. Saya mengatakan bahwa integritas dengan kejujuran itu sama. Karena kita harus kepada orang lain. Kepada diri sendiri. Dan juga kepada masyarakat. Jadi ini sangat apa namanya. Saya jangan sampai di. Dari mana berani kalau membuat persamaan ini. Yang maklum. Kalau penelitikan kita harus punya justifikasi. Terima kasih.